Pemirsa banjir kembali menggenangi wilayah Aceh Barat. Ribuan rumah warga di 12 kecamatan terendam banjir dan akses transportasi menuju kota Melaboh terputus. Banjir setinggi 3 meter mengakibatkan 3 kecamatan di Aceh Barat terisolir dan tidak bisa dilalui kendaraan. Ketiga kecamatan, antara lain kecamatan Woyla Timur, Woyla Barat, dan Woyla Induk. Banjir juga merendam ribuan rumah warga di 9 kecamatan lainnya dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sebagian warga mulai mengungsi ke tempat yang terletak lebih tinggi dan aman karena khawatir ketinggian air semakin bertambah. Saat ini warga yang terisolir belum menerima bantuan logistik ataupun tenda pengungsian. Banjir membuat kerugian warga mencapai ratusan miliar serta infrastruktur dan fasilitas umum rusak. Sementara di kota Subulus Salam, Aceh, dua rumah ratat akibat tersapu terjangan banjir. Sementara ratusan rumah lainnya terendam hingga 2 meter. Banjir juga menggenangi perkembunan warga seluas 300 hektare dan menakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Banjir juga memutus jalan lintas provinsi yang menghubungkan kota Subulus Salam dengan kabupaten lainnya di Aceh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.